Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mebeberkan sejumlah pos anggaran yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM subsidi. Hal ini disampaikan Tito Karnavian dalam rapat koordinasi tim pengendali inflasi daerah Senin 5 September. Menurut Tito Karnavian, Pemda dapat menggunakan pos anggaran tak terduga yang belum dibelanjakan. Secara nasional jumlahnya masih 12 triliun rupiah. Pos anggaran kedua yaitu bantuan sosial dari dinas sosial. Kemendagri mencatat totalnya masih ada 7 triliun rupiah. Dan ketiga anggaran dana desa untuk kuartal terakhir 2022. Sisa anggaran 19 triliun rupiah menurut Tito bisa disalurkan untuk masyarakat yang paling terdampak kenaikan harga BBM. Tito menambahkan PHK juga akan membuat payung hukum agar dana desa bisa digunakan Pemda untuk mengaksipasi kenaikan inflasi daerah. Izin untuk Pemda, jadi selain dari pemerintah pusat, Ibu Mensos yang bergerak, Ibu Menakir yang bergerak, termasuk program-program yang sudah ada selama ini Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Pemda juga kita minta untuk burden sharing. Jadi untuk juga saling urun rembuk membantu masyarakat masing-masing, baik provinsi, kaupaten, kota. Ada tiga instrumen yang dapat digunakan oleh Pemda dalam rangka untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, yang terdampak inflasi. Kami kira tekan-tekan kepada daerah juga agar betul-betul yakin para pimpinan sudah hadir di sini, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BPKP yang mengawasi, menegakkan Pak Jaksa Agung, semuanya pada frekuensi yang sama, yaitu dasar-dasar hukum ini sudah cukup, dan nanti mohon dukungan pendampingan kepada rekan-rekan kepada daerah. Yang penting Kepala Daerah cepat bisa melakukan langkah-langkah agar bantalan sosial segera bisa dieksekusi, tapi tepatnya...